Lifter Aceh Muhammad Zulilmi menyumbang medali emas untuk Aceh setelah ia berhasil memiliki catatan terbaik angkat besi kelas 96 kg putra. Dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Seramo Angkat Besi Kompleks Stadion Harapan Bangsa pada sore kemarin, Zulilmi langsung mengguli enam lawannya. Zulilmi memiliki angkatan total 325 kg hasil dari torehan 145 kg pada angkatan snatch dan 180 kg pada angkatan clean and jerk. Atlet 28 tahun itu sukses dalam dua angkatan snatch pertamanya yakni pada angkatan 140 kg dan 145 kg sedangkan saat berusaha mengangkat beban 151 kg pada percobaan snatch terakhirnya ia gagal. Untuk angkatan clean and jerk, Zulilmi berhasil mengangkat 173 kg dan 180 kg. Ia hanya gagal pada percobaan kedua di angkatan 180 kg sebelum kemudian mengulanginya dan berhasil mengangkatnya. Ketua Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia, Pabsi Aceh, Teku Rayuan Sukma menjelaskan, emas yang diraih Zulilmi ini menyusul keberhasilan lifter Bambang Wijaya yang sebelumnya juga meraih emas di kelas 81 kg putra. Menurutnya target dari cabur angkat besi untuk Aceh sebanyak lima emas dan dirinya sangat yakin hal itu akan tercapai. Mengingat salah satu lifter andalan Aceh yang belum tampil adalah Nurul Akmal, lifter putri yang merupakan pemegang medali emas di kelasnya pada PON ke-21 Papua. Keberhasilan Hilmi ini sudah kita duga, artinya kalau bagi kami bukan kejutan. Cuman tadi kami sedikit agak terkejut dan was-was, khawatir pada saat posisi angkatan ketiga Hilmi dengan angkatan ketiga dari Jawa Barat. Itu kalau Hilmi tidak terangkat angkatan terakhir, Hilmi hanya akan dapat perak. Tapi Alhamdulillah pada angkatan 180 kg di angkatan ketiga, Hilmi sukses. Sementara itu, medali perak diraih oleh Muhammad Ramadan asal Jawa Barat. Ia berhasil mengangkat angkatan tertinggi snatch 142 kg dan clean and jerk 179 kg, total angkatan 321 kg. Sedangkan medali perunggu diraih Andian Togulo asal Riau dengan angkatan tertinggi snatch 131 kg dan clean and jerk 175 kg, total angkatan 306 kg. Dari Banda Aceh, Tegu Ferry, TVR Aceh melaporkan.